Kita disini mau ngomongin soal KIP kuliah Saya tuh dapet Apa namanya brosur Binyan Insani Waktu ikutan SBM PTN SBM PTN awalnya ya Berarti kamu itu lagi ujian Ujian SBM PTN tertulis Itu dimana Kalau di Binyan Insani itu cukup mudah gitu ya Soalnya yang mudah nih Apanya nih yang mudah Alurnya sih lebih mudah Berarti teman-teman dari tim Binyan Insani Ngejelasinya Jelas ya Kalau gak salah itu Matematika logika Bahasa Inggris sama pengetahuan umum Tiga bidang yang Diujikan saat KIPK Seleksi KIPK Nah setelah itu Aku udah jadi Tapi aku daftar ke kampus-kampus yang lain tuh Kok gak tau kenapa gak pake KIP gitu Gak kepikiran Nah terus Kan aku skering Kalau setiap malam tuh Aku asal daftar aja lah Yang mana aja Yang biayanya paling ringan Yang penting kuliah lah ya Itu daftarnya Maksudnya daftar melalui akun ya Bukan Atau daftar ke kampusnya Dari si website-website kampus Kan dulu Lagi corona tuh Jadinya kan kita kayak gak perlu ribet Jalan jauh Untuk dateng ke kampus Alhamdulillah kok Corona juga Seandainya Corona pun rindah gak sampe sini sih Yakin Kukira sistem informasi itu Nanti jadi Jurnalis Apalagi saya Tapi saat wawancara dikasih tau kan Jadinya sistem informasi itu Kalau bukan jurnalis Tapi udah milih abang Udah milih Udah lolosnya emang Tapi itu ya kali setelah wawancara Bapak saya gak jadi Kan gak mungkin Karena saya pikir sistem informasi itu Jadi jurnalis gitu Gak disampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai view friends Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hai Perkenalkan Saya Wahyu Kali ini saya ditemani oleh Siapa ya Coba perkenalkan diri kalian Oke Untuk saya Saya Rina Sayakti Dari Prodi Sistem Informasi Saya Sarman Dari Program Studi Sistem Informasi Ini kalian angkatan berapa coba Lupa Kan nyebutin Oh iya Udah keliatan tua kah? Belum kan ya? Aku sih Pengen banget anak sekarang Dibilang lebih tua ya? Kalau saya yang lebih tua Aja pengennya Dibilang lebih muda loh Aku sih benar-benar masih dianggap Anak SMA serius Tapi yaudah Karena emang Kenyataannya udah agak Ya gak tua juga sih Aku sih baru angkatan 21 Ah 21 Kalau Sarman Sama 21 juga 21 Jadi kalian udah tau belum sih Sebenernya mau ngomongin apa disini? Ayo Ya tau gak tau sih Oh tau gak tau Yaudah Aneh Kita disini mau ngomongin soal KIP kuliah Gitu Nah Sarman sama Rina ini kan Masuk ke Bina Insani Yang Lewat jalur KIP Iya betul Ya bener kan Boleh diceritain gak? Gimana prosesnya? Kalau Pertama mungkin dari Sarman dulu ya Sarman dari SMK Atau SMA? Saya SMK Negeri 1 Cikampek Mas Terus jurusannya apa tuh? Analisis pengujian laboratorium Analisis pengujian laboratorium Iya betul Terus Gimana Kamu dapet informasi KIP kuliah Soal Bina Insani? Awalnya gimana sih itu? Saya tuh dapet Apa namanya Brosur Bina Insani Waktu ikutan SBMPTN SBMPTN Awalnya ya Berarti kamu itu lagi ujian Iya betul Ujian SBMPTN tertulis Iya Itu dimana tuh? Itu di Terus kamu dapet Brosurnya Yang dibagiin oleh Tim Bina Insani Biasanya ya Terus Disitu emang ada tertulis tuh KIP kuliah Atau Gak ada tulisannya Terus Kamu jadi tertarik kuliah Doang aja dulu Itu gimana tuh? Ceritain dong Boleh Disitu ada Tertera Bahwa ada Bia Siswa Di Bina Insani Makanya saya tertarik Untuk Menanyakan Semua Bia Siswa Yang ada di Bina Insani Oh berarti emang Langsung yang nyantolnya Di brosur itu Bia Siswanya ya Iya betul Tapi kalau Yang waktu Di SBM PTN itu Kamu lagi Mau ikut ujian Buat jurusan apa? Ujian Jurusan Apa ya? Lupa ya? Lupa Ini gak? Linear gak? Sejalur gak? Sama kamu tadi Yang uji Analisis Pengujian Laboratorium Sejalur sih intinya Saintec gitu Oh Saintec Kemudian pas disininya Kamu dapetnya Prodi Sistem Informasi Setelah dapet dari brosur Itu kamu WA Gitu Iya Saya WA WA terus diarahin Untuk daftar langsung Iya Sebelum pendaftaran juga Saya bertanya-tanya Mengenai Biaya pendidikan Biaya Semua biaya yang ada disini Gitu Apakah itu di cover sama KIP atau enggak gitu Kalau pertanyaan itu Datang dari mana sih? Memang Rencana kamu Ngambil KIP doang Atau memang Ada rencana nih Kalau memang Saat daftar KIP Gak dapet Yaudah Cobain di jalur Yang reguler deh Memang Untuk waktu itu Saya memang terfokuskan Di KIP sih mas Khusus KIP Pengen tau detilnya Gimana ya Iya betul Semuanya Untuk biaya Kuliah Sama Paling menarik itu Sebenernya apa sih Sama Dari KIP itu Uang saku Jangan-jangan nih Iya itu sih Pengennya uang sakunya ya Iya Ya intinya Dapat pengalaman Kuliah Tetapi tidak Dikenakan biaya Isi itu Enak banget Enak banget ya Prosesnya gimana Menurut kamu Proses Alur Pendaftarannya Ribet enggak Atau Di apain aja sih Ngerjain soal Atau wawancara Gimana Kalau di Bindan Insani Kalau di Bindan Insani itu Cukup mudah gitu ya Soalnya yang mudah nih Jangan-jangan Apanya nih yang mudah Alurnya sih Alurnya mudah Berarti teman-teman Dari tim Bindan Insani Ngejelasinya Iya Jelas ya Jelas gitu Oke Terus Apa Ya Udah daftar tuh udah tes Kemudian Ditunggu pengumuman Alhamdulillah Kan kalau enggak salah Saya kan memang terlibat Saat itu Pertama kamu kan Diminta untuk Ujian saringan masuk ya Kan Kalau dari soalnya Mudah apa sulit tuh Ya Standar Oh standar Kalau daripada Kayak Kan sebelumnya Kamu udah nyobain tuh SBMPT yang tertulis Apakah Wah Semakin sulit nih Atau Ya Insya Allah bisa lah Kalau belajar Pasti bisa sih gitu Apapun soalnya Kalau kita belajar Niat serius Pasti bisa gitu Gimana Sebenernya lebih sulit Di SBMPT Oh tuh malah Lebih sulit di SBMPTN Ya Karena SBMPTN itu Lebih ke sainteknya sih Betul Memang kalau cuman Di Bindan Insani Cuman ada tiga bidang kan ya Masih ingat gak Apa aja Apa ya Aduh Tumpah juga Ya udah Kalau gak salah itu Matematika logika Bahasa Inggris Sama pengetahuan umum Tiga bidang yang Diujikan saat KIPK Seleksi KIPK Nah setelah itu Kalau gak salah tuh Ada Seleksi wawancara Iya betul sekali mas Kalau di wawancara Pas wawancara gimana Ya Disitu ditanyai mengenai Pekerjaan orang tua Terus kayak Pengalaman waktu SMK itu bagaimana Dan ikut Organisasi apa Dan dapat Peringkat berapa aja Waktu itu Ada harus Ada prestasi minimal ya Iya betul Gitu Oke kalau gitu Selanjutnya Rina Rina ini diem aja Dari tadi Padahal boleh aja Ngomong gitu Kalau ada pengalaman menarik Soal KIPK tuh Disampaikan aja Nyaletuk Juga boleh kok Maklum baru pertama kali podcast Jadi ya Agak grogi-grogi gitu Gak apa-apa sih Minimal Anggunli ya Iya minimal Anggunli Kalau Rina Tadi saya udah sempet ngobrol nih sedikit ya Kayaknya Rina itu dari luar kota Bekasi ya Iya dari luar kota Bekasi Tepatnya dari mana Turin Dari Brumbung, Panimbo, Kedungjati, Grobogen Itu alamat kelurahan kamu sebutin juga ya Sampai dari alamat Nanti jangan-jangan ranjang kelahiran kamu disebutin juga Enggak juga Mana tadi saya Gue gak fokus ngedengerin Grobogan 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 itu masuknya Jawa Timur bukan Jawa Tengah atau Iya Jawa Tengah bener-bener Aduh mendadak ikut lupa kan Iya Jawa Tengah Jawa Tengah beneran Bukan Jawa Timur Enggak Jawa Tengah KTP kamu mana Coba tanya ibu dulu boleh Lihat KTP aja coba Jangan nanti ketahuan usianya Oh gitu Kalau dari luar kota Berarti kan gak ada halangan tuh ya Buat daftar KIP di Bina Insani kan Gak ada halangan sih Gak ada batasan wilayah Gak ada Apa ya penting sesuai dengan ketentuan ikut KIP Pasti bisa ikut KIP Emang ketentuannya apa coba? Ya dua tahun setelah lulus itu kan Lulus sekolah Terus ya Apa namanya? Aduh Terus yang tidak punya akun Akun KIP atau kartu pintar ya Kalau di SMA itu kan ada kartu pintar tuh Nah aku kira itu yang bisa ikut cuma yang punya kartu pintar Jadi pas pertama awal banget tulus SMA tuh Aku gak tau tuh kalau bisa bikin KIP kuliah Jadi saat itu aku daftar di Perguruan Bigi Negeri Dan Alhamdulillah sebenernya keterima Tapi saat itu ada hal yang tidak memungkinkan Akhirnya dia lepas lah gitu Terus setelah itu tuh udah kayak gak ada Ngapain lah kuliah Udah gak ada harapan buat kuliah gitu Ya udah lah ya mungkin Udah ikhlas Ya bukan jalannya kuliah gitu Tapi kok tiba-tiba temen aku yang ada kelas Terus itu nginfoin Kak ini loh sekarang ada program KIP kuliah gitu Terus aku isen tuh Coba ikut daftar buat akunnya dulu Pertama berarti awalnya memang buat akun dulu Itu berarti saat itu kamu belum tau soal KIPK dibinain Sani ya Belum Bahkan KIPK aja saya gak tau Apalagi dibinain Sani Belum tau ya otomatis Kemudian gimana tuh Terus aku ikut dia daftar aku ikut daftar Terus abis itu Alhamdulillahnya Akun udah jadi Tapi aku daftar ke kampus-kampus yang lain tuh Kok gak tau kenapa gak pake KIP gitu Gak kepikiran Nah terus kan aku kering kalo setiap malam tuh Aku asal daftar aja lah Yang mana aja yang biayanya paling ringan Yang penting kuliah lah ya Itu daftarnya maksudnya daftar melalui akun ya Bukan Atau daftar ke kampusnya Dari si website-website kampus Kan dulu lagi corona tuh Jadinya kan kita kayak gak perlu ribet Jalan jauh untuk dateng ke kampus Alhamdulillah kok Corona juga seandainya Corona pun rinah gak sampe sini sih yakin Oh sebenernya Berarti corona itu sebenernya membawa hal baik juga ya Ada di beberapa hal itu Memberikan hal positif ya Sebenernya Alhamdulillah Kalo gak ya gak bakal sampe sejauh ini juga Soalnya ibu juga khawatir anak ceweknya yang beautiful ini Eh gak juga Harus percaya diri dong gak boleh gitu Masa gak percaya diri Jadi imet please Kampus sih minimal Ya itu terus lanjut lah Iya lanjut Apa tadi sampe mana Daftar-daftar ke kampus kan Iya sampe kadang setiap malam kan jaringannya Emang kalo siang itu agak susah Berhubungan susah sinyal ya masih ya Pol Aduh kasian banget ya Sampai ibu saya gak ngerti Pemerintah ini gimana pemerintah internet belum merata Iya pemerintah tolong Pak Jokowi ya Daerah saya belum terjangkau internet Jawa Tengah loh Bapak Iya mohon dibantu Ngomongnya ke Pak Ganjar aja Ngomongnya ke Pak Ganjar Pak Ganjar kan udah mau nyalonin kan Gubernur kan Gubernur Jawa Tengah kan Mau nyalonin jadi presiden tuh Jangan isu politik please Oh Iya yaudah Jangan bawa-bawa isu politik ya Oke lanjut ke Grup bukan Iya ke Salah Oh bukan Ke daftar KIP KIP Terus ada yang di Semarang Ada yang pokoknya yang penting persyaratannya gratis aja dulu Oh yang dicari gratis dulu ya Soalnya aku kan gak bilang ibu tuh Soalnya aku gak mau tuh Udah bilang terus gagal lagi Mesti ibu kecewanya Kecewanya 2 kali lipat Yang penting gak ngeluarin biaya dulu Iya soalnya kan gak ada juga Kalau gak minta orang keluar ini Tapi memang dicarinya yang wilayah-wilayah deket Gerobogan itu ya Iya masih semilai Masih terjangkau oleh transportasi Langsung gitu ya Iya itu juga gak terjangkau Orang 2 jam lebih Kampus terdekat di daerah aku itu sekitar 2-3 jam Pakai motor Dan aku gak bisa naik motor Malau-malauin sumpah Jalan kaki dong Tapi transportasi disana itu gimana sih sebetulnya Disana itu ya harus naik motor sendiri Belum ada Transportasi umum Belum ada Belum ada Belum ada Bersyukur gak setelah pindah ke kota Bekasi ini Bersyukurnya itu kayak Lebih kayak dari katak keluar dari temburung gitu Gak hidup di lingkungan itu Itu aja gitu Bisa tau banyak hal gitu Sejak kapan katak bertemburung ya? Di dalam gitu kayak Teribahasain Oh itu bener Kirain sejak kapan? Ini KIP-nya gak kelar ini Belum sampai ke bio nih Ini kenapa ya? Kok operatornya gimana ini? Banyak bunyi-bunyian Terus apa namanya? Nah itu akhirnya malem-malem scroll Tiba-tiba ada IG Padahal gak bolo bio tuh Mungkin rezeki kali ya Bina Insta ini lewat Ada tata cara Apa namanya? Pendaftaran Pendaftaran Jadi urutannya tuh bener-bener dirin sih Dari tahap satu ngapain? Dua ngapain? Tiga ngapain? Itu udah jelas belum sih? Saya nanya ulang lagi tuh Kalau tadi kan kamu Sarman udah jawab Itu sangat jelas ya Bagi Sarman Kalau bagi Rina Ya sebenarnya udah jelas Tapi aku tetep Nanya lagi Ya iyalah Tetep nanya Pertama via Instagram dulu Aku DM tuh sih Yang pemegang Ya pokoknya Instagram Akun Admin Instagram Ya itu Terus akhirnya coba daftar Tapi aku masih Daftar yang lain juga Namanya juga Perjuangan ya Harus ganti ke satu kompus doang gitu ya Iya dong Nah terus akhirnya Kok udah sampai Tahap udah sampai Ambil akhir pengumuman tuh Kok Biu belum ngasih pengumuman ke aku Udah kloter satu lewat Gak ada nama nih Kloter dua lewat Gak ada nama nih Berarti kamu ikutin terus tuh Informasi dari Iya informasi Ikutin terus Follow IG Atau dari mana Informasi yang kayak gitu Kalau yang itu kan Udah dapet kontak resmi Dari PMB PMB Dari WA ya berarti Ya karena semua berkas kan Udah selesai Keurus Tinggal nunggu ke pengumuman Dan waktu yang tes pun Itu juga Aku harus effort banget Nyari Iya kan kamu jauh tuh Dari gerobogan Tesnya itu online Atau kamu dateng saat itu Coba Itu masih online Alhamdulillah Online ya Online Karena ya masih ada Corona tadi Jadi online Dan itu pun kan harus cari Sinyal ya Baru nyari sinyal Baru Hampir akhir itu Alhamdulillah masih kelar sih Itu udah Azan zuhur Jadinya Terpaksa Harus Buru-buru kan Soalnya itu aku Numpang di Mana gitu ya Lupa Soalnya di daerah aku Emang bener-bener Nggak ada jaringan Sesulit itu Cuma ada satu jaringan Dan itu pun yang Harus effort dulu Berarti dari dua orang ini Saja terlihat ya Perjuangan dari awalnya Berbeda ya Kalau Sarman kan Untuk proses Pengerjaan ujiannya Kan Nggak perlu kan Sampai mencari Sinyal Alhamdulillah Alhamdulillah dilancarkan Cukup di rumah aja Tuh Kalau dia di rumah Dan kamu Masih perlu keluar kota apa Masih di dalam kota juga tuh Tetangga daerah Oh tetangga daerah Itu Dari awal aja Udah kelihatan Perjuangannya gimana kan Setelah itu gimana Setelah itu Akhirnya kan Karena lama Aku habis lebaran persis Ketemu tuh Ketemu Ketemu siapa ya Ketemu itu temen Nah aku nanya nih Bukan ketemu saya ya Belum Tanya ada kerjaan nggak nih Soalnya aku mikirnya gini Seandainya nggak keterima di Biyu Uang ini nanti aku buat daftar Kalau nggak ke IP Aku buat daftar Regular Tapi Regular dimana tuh Udah tau Belum Belum tau ya Persiapan aja ya Soalnya emang Aku nggak mau Sekolah di daerah Yang masih Aku kenal orang Yang ada di situ Kamu berarti Kepengen cari suasana baru Ngenal-ngenal orang Baru gitu Bener-bener beda Suasananya ya Aku tuh sebenernya bisa nggak sih Hidup di luar Linggungan Di luar zona nyaman Apa sih Nyaman Zona nyaman Zona nyaman Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Ya yaudah Bedanya sampai nggak mau diatur Ya gitu Akhirnya Setelah persis Dua bulan kerja Mau gajian tuh Anda lolos Steps berikutnya Dan lanjut ke tahap Wawancara Nah baru tuh Aku bilang ke ibu Ibu aku keterima nih Harus awancara Sama orang tua Lah Kapan kamu daftar sekolah Ibu kan gitu ya kan Diam-diam ya Padahal kalau bilang Didoain ibu Kan doanya lebih mustajab tuh ya Kan lebih dilancarkan Soalnya ibu udah pernah bilang Gak gini Apapun itu Asal positif Ibu restuhin gitu Jadi udah Oh ini positif kok Berarti direstuhin Kalau diem-diem Tahunya direstuhin Dari mana Kan itu kok Poliah positif Jadinya direstuhin gitu Setelah disampaikan Iya Tapi sebenernya ibu agak Kenapa Kenapa nggak ngebilang Enggak Kenapa Bekasi Nanti kamu gimana Emang kamu bisa Kesana sendiri Memang Rina nggak ada Saudara satupun Disini Enggak Ada abang di Tangerang Setahu aku Tangerang Bekasi Terdeket Kamu dapet pelajaran Geografi kan ya Iya dapet Emang kalo Peta itu cuman berapa senti Tapi kan ada skalanya Satu senti Artinya seratus kilometer Ya namanya gimana Yang penting Itu sama-sama disana nih Berarti deket Udah Maksudnya lebih ke Wilayahnya tuh Searea kan Jabodetabek Tuh Tanggerang sama Bekasi sebelahan kan ya Tanggerang sama Bekasi Jadi oh deketan Udah deketan Gitu ya Itu Untungnya ada abang Yang ikut meyakinin ibu Abang kandung Atau abang Abang kandung Oh memang Biarin lah Biar coba Orang aku juga di merantau dari jauh kok Gitu Tapi kan itu saat itu ya Rina baru sampai proses Wawancara Tapi udah yakin Wah yakin lolos nih Gitu Ya Wah udah Wah akhirnya nih Bisa kuliah gitu Udah Seyakin apakah saat itu Itu udah hampir 80 sih Soalnya kan udah masuk tahap kedua ya Ya udah 80 Dan udah Kan emang harus ada ibu Gitu Dan di wawancara juga Alhamdulillah Itu seperti pertama ibu grogi juga Ini mau ngomong apa nanti Pas wawancara Wawancara online atau Online juga Online juga Saat itu inget gak Siapa yang wawancarain Bapak yang Kan kadang juga saya ikut wawancara loh Yang penting bukan Mas Bapaknya 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 siapa Bapaknya saya Mas itu loh Bapak yang sepuh Bapak sepuh Siapa Ya udah lah Itu lah ya Pasti ada dari Rakan-rakan Bina Insani Yang paling saya inget saat itu Itu tuh gini Kan aku Perti kasih pertanyaan Mungkin jawaban aku Masih kurang Terus Bileo bilang kayak gini Untuk Apa namanya Yang berjuang itu Kamu kayak wadah gelas ya Kalau kamu gak mau berusaha Gelas itu juga gak akan terisi Gitu Jadi dia bilangnya Kamu kuliah itu Kalau kamunya yang gak Niat Yang gak kerja dua kali Ngejar teman-teman Karena kan background aku Bukan IT Kamu akan ketinggalan Itu yang paling aku inget sih Dan Ya Memang harus begitu Harus dua kali kerja Ketika yang lain Udah ada background IT Sedangkan aku dari SMA Dan aku SMA jurusannya apa? IPA Ya IPA kan Ya IPA Setidaknya kamu udah Mengikuti jalur eksakta Bukan dari IPS Yang non eksakta gitu Tapi kan IT itu Laptop ya Nah Aku belum pernah pegang laptop tuh Perpunya aja Enggak Tapi pas SMA tuh Udah pernah Komputer atau laptop Tau kan Tau doang Itu pas TKJ Dan itu cuma Dasar word Word Ya Opis aja gitu ya Ya Opis Opis nih Kalau malu ini Ya Allah Itu dan Ya Sampai Jadi sebenarnya Pertama tuh kayak Aduh Bisa gak ya Ngejar yang lain Ya Adalah Kayak Pikiran-pikiran Dari diri sendiri Gitu Karena kan SI Harus Ya setidaknya ada background IT gitu Tapi Bapaknya Ngeyakinin lagi Bahwa Tamu Kalau mau belajar Pasti bisa Sudah gitu Nah Sebenarnya kalian itu Pilih pro di SI Itu atas Kesadaran kalian sendiri Atau Kenapa sih Gitu Tadi kan saya Belum nanya Sarman Soal itu Boleh dijawab Sarman juga Yang pertama Saya inginkan tuh Kalau kuliah Ya S1 gitu ya Mas ya Nah Disini tuh S1 ada sistem informasi Dan informatika Yang bisa Teknik informatika Teknik informatika Saat itu Memang belum ada Rekayasa perangkat lunak Ya Betul Eh Kalian 2-1 kan Iya Oh iya 2-1 memang Ada nggak ya Saya lupa sih Tapi itu tidak Saya lupa HIPL Sepertinya belum Iya Tapi nggak tertarik Dengan yang Jurusan yang lain Iya Memang nggak tertarik Ya itu tertariknya Kalau Rina Kalau aku Yang paling aman Menurut aku Sistem informasi Gitu Dibanding dengan yang lain Seperti Teknik informatika Teknik informatika Kalau non-computer Yang manajemen Akutansi gitu Memang nggak tertarik Rina Enggak Karena aku pikir Ini pikiran aku doang Ya dulu Ya dulu nih Kukira sistem informasi Itu nanti jadi Jurnalis Apa lagi Tapi saat Pocara dikasih tau kan Jadinya sistem informasi Itu kalau bukan jurnalis Tapi udah milih Abang Udah milih Udah lolosnya Tapi itu Ya kali setelah Pocara Bapak Saya nggak jadi Kan nggak mungkin Karena saya pikir Sistem informasi itu Jadi jurnalis Gitu Nggak disampaikan Oke tadi kan Saya udah nanya Proses awal perjuangan Buat jadi mahasiswa Bina Insani Setelah itu Kalian menjalani Jadi mahasiswa tuh Masuk tahun 2021 Berkuliah 2021 22 23 Selama 2 tahun Menjalani Jadi mahasiswa ini Di kota yang baru Bagi Rina Di Jurusan yang Sangat berbeda Bagi Sarman Beda banget kan Kamu Itu gimana Coba Perasaannya gimana sih Setelah Kamu semester 4 ya Saat ini Gimana Coba Diceritain Mungkin barengan dulu Oke Kalau untuk aku Jujur Pertama ya Takut tadi Karena emang Bener-bener baru Dan Untuk semester 1 Sama 2 Kan kita masih Sistem online Dan Sistem online di Biyu itu Sangat-sangat Jelas Terstruktur gitu Kayak bener Ada jadwalnya Dosennya siapa Waktunya apa Jadi Ketika aku Menyempatkan diri Untuk Bener-bener Kan emang harus Nyari sinyal ya Jadi Aku harus jalan dulu Dari rumah Sekitar kurang lebih 5 menit lah Untuk ke pos ronda Ke pos ronda Ya di pos ronda itu kan Ikut bapak-bapak Jadwal ronda dong Ya kan pagi bapak-bapak Yang lainnya ronda Kamu kuliah gitu ya Enggak dong Kalau ronda kan malam Kan kalau di Biyu KIP itu emang harus reguler Ya betul Salah satu persyaratannya Memang fokus kuliah Di kelas reguler aja Kalau untuk KIPK Bina Insani Ya Itu Jadi kayak Enggak sia-sia itu Ketika aku meluangkan waktu Dosennya emang bener-bener hadir Di waktu Dan saat yang Emang udah ditentukan Dan materinya pun Setiap pertemuan itu Materi selalu diberikan Berbentuk Apa namanya PDR Di aplikasi Kalau Biyu kan ada E-Campus gitu ya Itu udah mencakup Semuanya ada Informasi dari nilai Dari pembelajaran Itu udah terkumpul disitu Pembayaran juga Bisa dilihat disitu Bahwa Kita tuh KIP udah bener-bener Dibayarkan loh Enggak diambil Sama pihak kampus Sangat jelas sih Memang Yang kamu denger Kalau dari teman-teman Yang kuliah di kampus lain Emang Ada kendala Pas waktu kuliah online Atau pembayaran Atau Apa sih Dapet uang sakunya Enggak full Kalian kan dapet Full terus Dan Sarman sama Rina kan Megang kartu fisiknya ATM-nya langsung kan Yang kalian denger Emang gimana Kalau dari cerita-cerita Teman yang lain Di kampus lain Di kampus lain Pernah denger Enggak Pernah Gimana Ada teman saya Di kampus lain Bahwa dia cerita Kalau misalkan KIP disana tuh Kurang jujur Jadi untuk Biaya pendidikan itu Ngambil dari Uang saku KIP Nah gitu Jadi enggak 100% Uang KIP itu Di tangan mahasiswa sih Seperti itu Kalau di Biyu kan Benar-benar 100% Di tangan kita ya Alhamdulillah Itu mungkin hikmah kita Masuk ke Biyu juga Disini tuh jujur Kalian juga harus jujur ya Jujur kan Jujur buat mengerjakan Dan belajarnya Itu juga Biar nilai yang dicapai Itu tetap jujur Udah Sarman doang Kamu gimana Iya-iya aja Masa Cari aman sih Enggak Kalau Kalau disini Ya itu tadi kan Pembelajarannya Enak Terus kalau pas Pas mau online Eh offline ya Pergantian sisi kalian kan Anak corona nih Dari online ke offline Itu gimana Enakan online Atau offline Ternyata Ada enak online-nya Ada offline-nya Enak online-nya itu Uang sakunya kan terjamin ya Makan minta ibu Kamu jadi belum Kesini ya Belum Jelas banget Belum Pengennya gitu terus ya Disana terus Tapi kalau gak kesini Gak akan benar-benar ngerti Apa itu program Kalau disini kan dosennya Bener-bener ngajarin kita Ngasih tutor pelan-pelan Itu Jelas Dan kita di area itu Langsung yang bayar Enggak melalui media gitu Kalau emang kita lagi Kesultan tinggal Bapak gak ngerti Udah nanti bapaknya Dati ya Dibantuin gitu Enggak Setedan temen-temennya Alhamdulillahnya Care juga Gitu Partamanya aku Malu-malu Nanti aku ada temen Gak ya Duh gimana Naik liftnya Gak pernah naik lift Diajarin sama siapa Itu pertama Gak ada emang Ya gimana Mau gak mau Harus tur Kan Mau ke Kampus kan gak Selalu ada temen ya Jadi Terpaksa ya Harus berangkat Terus Aduh gak ngerti Udah aku Pencetan tombol-tombol Gitu Akhirnya Alhamdulillah Ya bisa sih Oh bisa sendiri Akhirnya Walaupun itu Prosesnya bener apa enggak Yang penting Pencet aja dulu Takut di tengah jalan ya Mbak ya Gak jalan Ya itu salah satu Proses belajarnya Selain belajar kuliah Belajar buat interaksi Juga Interaksi sama orang lain Udah sepertinya Gitu aja ya Ada gak Hal-hal yang mau Kalian ceritain lagi Yang berkesan Bagi kalian Selama ini Berkuliah di Bina Insani Yang Mungkin Sampai saat Sekarang Pasti Akan teringat Gitu Ada gak Sebelum ditutup Ada kayak Kan aku bener-bener Gak ngerti program tuh Nah pas semester 3 itu Mengharuskan Menyelesaikan Satu website Program tuh Maksudnya Program buat Mata kuliah Apa sih namanya Project Noding lah Noding Itu emang Mata kuliahnya Mewajibkan kita bisa Berhasil membuat website Meskipun itu berkelompok ya Dan aku excited banget Ternyata Aku bisa loh Nyelesain Itu website Gitu Dan pas itu Juga ada Mata kuliah Burita Apa Pemeragaman Mobile dasar Itu bener-bener Pas uas itu Udah Panas dingin nih Karena emang Bener-bener Gak terlalu Jago Noding Tapi ternyata Tapi ternyata Bisa loh Berarti kan Hal-hal yang Iya Yang kamu takutkan Tadi di awal Runtuh kan Semua kan Oh iya ternyata Saya bisa nih Gitu kan Berarti sekarang Temen-temen Udah ada di fase PD kuliah Nih Semoga Boleh Tau gak IPK kalian berapa Gak apa-apa Ngomong aja Ayo Tiga Tiga ke atas Aman lah Tiga koma lima Iya ke atasnya lagi lah Oh ke atasnya lagi Sambung dikit boleh lah Yaudah kalau mau sambung Disebutin aja sekali Biar gak terlalu Sambung banget Tiga koma lima Ke atas nih Kalian berdua Belum final semua sih Mas untuk saat ini Oh iya Seperti itu Gak apa-apa Oke Selesai ya Sepertinya ya Ditutup ya Oke Terima kasih Atas cerita-ceritanya Dari Sarman Dan Rina Untuk Penjelasan dari KIPK ya Jadi itu Sekelumit Untuk cerita-cerita Dari Sana ya Mohon maaf Aduh Kenceng banget Belum sadar kamera Cerita-cerita dari Testimoni dari Temen-temen yang Meraih KIP Di Bina Insani Jadi Untuk temen-temen Di wilayah Indonesia Gak cuma di kota Bekasi ya Itu Peluangnya terbuka Untuk kuliah Melalui jalur KIPK Di Universitas Bina Insani Dan Yakin aja Apa yang kalian inginkan Tuh Ada contohnya langsung kan Dari yang takut Kuliah Nanti mau gimana Semua itu runtuh Setelah dijalani Yang penting Berani Menjalaninnya dulu Oke Ada pesen Sebelum ditutup Intinya jangan Kalau punya mimpi Jangan takut lah Entah Yang penting Kamu yakin Kamu usaha Lakukan yang terbaik Hari ini Pasti besok Ada jalan Gitu sih Kalau Sarman Gimana Intinya Yakin aja Kita pasti bisa Gitu Udah ya Yakin Dapatkan di IG Bina Insani University Atau follow juga Di Youtube-nya ya Ingat gak Itu Chance-nya Ya ingatkan Gimana Tercinta Gimana Bigger Better Higher Yang kompak Emang Satu Dua Tiga Bigger Better Higher Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih